Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab Beberapa tahun silam, kita dihebohkan dengan adanya fenomena Sinhol. Tahun 2013, fenomena Sinhol terjadi di China. Dalam kejadian ini, 5 orang tewas tertelan dalam tanah yang amblas. Pada tahun 2018, fenomena Sinhol muncul lagi di kota Guatemala City. Dalam kejadian ini, jatuh korban jiwa. Sahabat Jelajah Alkitab Kru yakin bahwa sahabat Jelajah Alkitab sudah tahu apa itu fenomena Sinhol. Dalam kesempatan ini, kru mencoba untuk menjelaskan sekali lagi. Fenomena Sinhol merupakan fenomena hadirnya lubang yang tiba-tiba terbentuk karena adanya pengikisan bawah tanah. Sinhol ini bisa terjadi secara alami dan juga bisa terjadi karena perbuatan manusia. Sahabat Jelajah Alkitab Fenomena Sinhol mengingatkan kru Jelajah Alkitab tentang salah satu peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab. Peristiwa ini tentang manusia yang ditelan oleh bumi. Apakah sahabat Jelajah Alkitab tahu kisah tentang manusia yang ditelan oleh bumi? Jika belum tahu, ayo sama-sama kita Jelajah Alkitab. Kisah tentang manusia yang ditelan oleh bumi dapat kita temukan dalam kitab bilangan bab 16 ayat 1 sampai 33. Dalam kitab bilangan tersebut, dikisahkan tentang tokoh Korah, Datang, dan Abiram, tiga orang Lewi yang ambisius. Ketiganya mengajak 250 pemimpin Israel untuk bersekongkol memberontak melawan kepemimpinan Musa dan Harun di Padanggurun. Tentunya sahabat Jelajah Alkitab tahu, kejadian ini terjadi saat bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Korah, Datang, dan Abiram mendesak Musa untuk memperoleh lebih banyak kuasa. Mereka juga menuntut agar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi bagi diri mereka sebagai imam. Ketiganya menantang kekuasaan Musa dan perintah Musa bahwa hanya Harun sajalah yang menjadi imam besar. Tindakan ini jelas-jelas tindakan yang menolak Allah dan firmannya tentang siapa yang akan memimpin umat Allah. Korah dan teman-temannya menyangka bahwa mereka dapat memilih sendiri siapa yang akan memimpin bangsa Israel. Allah sajalah yang memutuskan siapa yang akan memimpin umatnya. Musa menyampaikan perihal pemberontakan Korah, Datang, dan Abiram ini kepada Allah. Dan Allah pun menyampaikan nubuat tentang Korah, Datang, dan Abiram beserta keluarganya. Nubuatnya adalah tentang kematian yang tidak biasa yang akan dialami Korah, Datang, dan Abiram, dan keluarga besarnya. Nubuat ini disampaikan Musa kepada tiga orang ini. Dan sebelum itu, Musa mengingatkan bangsa Israel lainnya untuk menjauh dari kediaman dari tenda ketiga orang ini. Lalu Musa menyampaikan nubuat ini kepada ketiga orang ini. Nubuatnya tertulis sepakai begitu. Tanah menganggalkan mulutnya dan menelan mereka dan semua milik kepunyaannya. Setelah Musa menyampaikan nubuat ini, tiba-tiba saja tanah terpelah dan menelan mereka semua hidup-hidup. Nah, sahabat jelajah Alkitab, bagaimana kisah yang baru saja kita dengarkan? Itulah kisah tentang manusia yang ditelan bumi. Mereka memberontak terhadap Allah dan mereka pun mendapatkan balasan dari perbuatan dosa tersebut. Semoga video kali ini menambah pengetahuan kalian tentang isi Alkitab. Jika ada pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.